Jangan lupa subscribe channel ini Bagaimana kegerakan Ibrahim dan mengiringkan umpan crossing yang begitu baik sekali Dan dibiarkan Gaston sendirian dikawal oleh satu pemain Tidak terkawal, tadi kita lihat bagaimana ada Jindai Rawan di sana Yang ekspresi kegemiraan dari Peter Wistra mencetak gol di menit-menit awal Menit kedua ini pemirsa Pendangan bebas untuk kesegian kalinya bagi Arema Kronos Dicukup dekat dengan area pertahanan Kembali Anton Mosi sudah dilakukan satu puluhan kali ini Dan masuk gol Kembali kita lihat bagaimana mentalitas keluar rumah Arema Kronos Yang tidak pernah kendur pemirsa Dan ini mereka buktikan dengan terus menekan konsisten Berkali kelima-berkali kelima-berkali kelima dan kelima Dan kali ini mereka berhasil mencapai kelima menjadi satu-satu Mengambil sebuah tendangan bebas untuk menempatkan kepada pemain yang berdiri bebas Dan salah antisipasi dari Aditya Harlan Sekali lagi kita lihat Ya tidak terkena langsung sebenarnya dari Kiko Issa Tapi pergerakannya ini memang menghalangi beberapa pemain bertahan Christian Gonzales baik sekali Samshul Arif Samshul Arif Christian Eloko Christian Eloko Gonzales masih membuktikan kapasitas yang dipunyainya Kali ini Eloko Gonzales membuat Arema Kronos Unggul 21 Aditya Harlan kita lihat Samshul Arif maksud saya kita lihat Dan disana bersamaan datanglah Eloko Sampai penjagaan berarti Dengan mudah sekali dia Ceposkan bola Manuvernya sangat baik dari Samshul Arif Dan bola liar tadi lepas Eloko datang Bam Sangat gampang sekali bagi Eloko Ya memang kemelut di depan gawang ini adalah salah satu spesialis juga dari Eloko ya Yuki Ya betul Kita lihat bagaimana Eloko dengan tenang ya tadi Ada sedikit keberuntungan saya pikir ketika orang bola benturan tadi dari Amshul Arif Buat defisit menjadi dua gol Christian Eloko Gonzales Goal Tidak melakukan kesalahan sedikit pun Dan sangat sempurna tendangan penalti dengan mengecoh pergerakan penjaga gawang Yuki Ya eksekusi yang sangat tinggi dari Eloko ya Kita melihat bagaimana Aditya Harlan tampak tidak begitu percaya diri Terkecoh kita lihat pemirsa sekali lagi Eloko Gonzales menempatkan bola di pojok kanan Yang yang gawang dari Aditya Harlan sementara sang penjaga gawang Terkecoh Dan menghadirkan situasi dan menghadirkan penalti bagi Eloko dan dia sendiri sekarang Dia sendiri sekarang melakukan eksekusi untuk gol keempat bagi Array Makronos Ya langsung memberikan umpan terupas Dan umpan-umpan khas Spanyol Edwin Mengirim bola di antara pemain belakang Luar biasa Kita lihat ia cukup tenang Oh nutmeg ya Langsung melakukan Menempatkan bola di antara kedua kaki Aditya Harlan Dan ekspresi kegembiraan yang luar biasa Kita lihat Kim Jeffrey Kurniawan Mampukah memperkecil ketertinggalan Kim Jeffrey Kurniawan Baik sekali Goal 2-4 Kim Jeffrey Kali ini betul-betul memaksimalkan peluang melalui tendangan penalti sempurna Dengan membuat Ikadek Wardana terkecoh Dan selesai sudah pertandingan pemirsa Dimana Array Makronos berhasil menangkan pertandingan ini Dengan skor telah 4-2